Shalom Jemaah Tuhan, jumpa lagi dalam akcara Light of Revival, Renungan Firman Tuhan yang akan menonton kita sepanjang hari ini. Bersama saya Alvanita Keida, mari kita melihat bagian Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di dalam 1 Raja Raja 3, ayatnya 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Belajar dari Raja Salomo Dalam pasar ini menceritakan tentang Salomo yang baru saja naik sebagai seorang raja. Dan ia melakukan hal yang benar dengan mengingat Tuhan terlebih dahulu. Selain itu, ia mengingat pesan dari Raja Daud bahwa ia harus tetap berada di jalan Tuhan. Lalu, apa yang akan kita renungkan dari ayat ini? Salomo tahu bahwa ia sangat terbatas dalam memimpin dan dia juga sadar memimpin bangsa Israel. Bangsa yang besar tidaklah mudah. Oleh karena itu, ia meminta kepada Tuhan dalam doanya. Ia meminta hikmat dari Tuhan. Ia bukan meminta kekayaan, meskipun pada akhirnya ia akan dikaruniakan kekayaan. Ia bukan meminta umur panjang agar ia dapat memerintah dalam jangka waktu yang lama. Tetapi justru, ia meminta hikmat dari Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah sumber hikmat itu. Satu hal yang menarik bahwa ketika ia meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan memandang itu baik dan Tuhan mengeruniakan hikmat kepadanya. Dan dari hikmat yang Tuhan berikan itulah, Ia dikenal sebagai orang yang berhikmat dalam kitab suci. Bahkan dalam masa kepimpinannya, Ia adalah salah satu raja yang disegani karena hikmatnya itu. Hikmat yang ia dapat dari Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang Kristen, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang di luar dari kontrol kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita atasi dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Terlebih lagi, di tahun yang baru ini, masih menjadi misteri bagi kita semua. Seperti Salomo yang menyadari bahwa ia perlu meminta hikmat dari Tuhan ketika menjalani tugasnya sebagai seorang raja. Kita pun demikian. Dalam menjalani hidup kita, kita perlu hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita akan membuat kita kecewa. Sudahkah kita benar-benar meminta hikmat dari Tuhan? Sudahkah kita benar-benar mengandalkan hikmat dari Tuhan dalam menjalani tahun ini? Ataukah dengan hikmat kita sendiri, kita menjalani hidup kita yang pada akhirnya membuat kita kecewa dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dengan kita? Padahal, ia yang adalah sumber hikmat yang sejati itu tidak pernah salah dalam merancangkan segala sesuatu bagi kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari Raja Solomu. Meskipun pada akhirnya ia mengalami kejahat Tuhan karena dipengaruhi oleh begitu banyak istrinya. Tetapi, ia dikenal dengan hikmatnya. Ia dapat memimpin kerajaan Israel dengan hikmat. Ia dapat memberikan keputusan-keputusan yang terbaik karena hikmat, hikmat yang Tuhan berikan bagi dirinya. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen, kita tidak akan mampu menjalani hidup kita tanpa hikmat Tuhan. Marilah, kita benar-benar mengandalkan hikmat Tuhan, meminta hikmat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Sehingga kehidupan kita pada akhirnya memuliakan Tuhan. karena hikmat yang diberikannya kepada kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menyadarkan kita tentang perlunya kita dalam mengandalkan hikmat Tuhan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini di mana Engkau menyadarkan kami bahwa Raja Salomo yang begitu berhikmat meminta hikmat daripada Engkau. Begitu juga dengan kami perlu hikmat-Mu Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu, berikanlah, karuniakanlah hikmat-Mu bagi kami dalam menjalani hidup kami agar hidup kami pada akhirnya hanya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus.